Nabi Nu dan kapalnya, pada zaman yang sangat kuno, ketika manusia hidup dalam kegelapan moral dan ketidaktaatan, Allah memilih Nabi Nu untuk menyampaikan pesannya. Nabi Nu adalah seorang yang sabar dan tekun, dan dia berbicara kepada kaumnya tentang keesaan Allah dan kebenaran. Namun, kaum Nabi Nu menolak mendengarkan. Mereka terus berbuat dosa dan mempersekutukan Allah. Nabi Nu dengan sabar terus mengingatkan mereka, tetapi mereka hanya mengejek dan mengabaikannya. Akhirnya, Allah memberi perintah kepada Nabi Nu untuk membangun sebuah kapal besar. Kapal ini akan menjadi tempat perlindungan bagi Nabi Nu, keluarganya, dan makhluk-makhluk yang beriman. Nabi Nu mematuhi perintah ini dan memulai pembangunan kapal yang disebut Bahtera. Ketika Bahtera selesai, Nabi Nu memanggil kaumnya untuk masuk ke dalamnya. Namun, hanya sedikit orang yang mempercayainya. Bahtera itu pun berlayar, dan hujan deras turun dari langit. Air bah meluap dan menenggelamkan seluruh bumi, kecuali Bahtera Nabi Nu. Selama 40 hari dan 40 malam, Bahtera mengapung di atas air yang mendalam. Di dalamnya, Nabi Nu dan para makhluk yang beriman bersyukur kepada Allah. Akhirnya, air surut, dan Bahtera mendarat di sebuah gunung. Allah berjanji bahwa dia tidak akan menghancurkan dunia dengan banjir seperti itu lagi. Nabi Nu dan keluarganya keluar dari Bahtera dan memulai kehidupan baru. Nabi Nu terus menyebarkan ajaran tawhid dan kebenaran. Cerita Nabi Nu mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan kepercayaan kepada Allah. Bahtera Nabi Nu menjadi simbol harapan dan keselamatan bagi mereka yang beriman. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dan pelajaran bagi kita semua.